Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial cara membuat logo di hp android Di tutorial sebelumnya saya sudah pernah buatkan tutorial logo lovebeard, logo elang, logo burung murai dan masih banyak yang lainnya ya Yang mau menonton tutorialnya teman-teman mampir saja ke beranda channel saya Dan di tutorial sekarang cara membuat logo kenari menggunakan aplikasi pixel lab dan piece art Oke langsung saja ke step pertama ke aplikasi piece art editing Di step pertama cara merubah foto menjadi kartun dengan menggunakan efek Teman-teman simak ya supaya hasilnya bisa sesuai Untuk masukkan foto ke tanda plus Pilih yang semua foto Saya pakai foto burung kenari dari google saja Untuk semua foto atau mentahan logo yang lain saya sediakan di deskripsi Kita habus background Caranya ke menu cut atau buang Kita coretkan mengelilingi obyek yang diinginkan Jika sudah pilih tanda panah yang di atas Rapikan lagi dengan kuas dan penghapus Kalau sudah terseleksi semua Pilih simpan Gimana mudah kan teman-teman untuk cara menghapus background fotonya Kalau teman-teman suka sama tutorial yang saya berikan klik like nya ya Selanjutnya kita baru beri beberapa efek supaya foto menjadi kartun Pilih efek ke magis Saya pilih yang white ice Kapasitas 70 Untuk efek kalian samakan ya Supaya hasilnya bisa maksimal Kita beri efek lagi Pilih yang style goal Kapasitas 70 Lalu beri efek lagi Yang animasi Kita kasih 90 Checklist Sudah kelihatan seperti kartun atau lukisan belum teman-teman Apabila masih belum kelihatan Teman-teman bisa tambahkan efek lagi Pilih yang artistik Lalu pilih cat minyak Kapasitasnya sesuaikan saja Gimana? Sudah bisa mengikuti ya Lalu kita save ke galeri Tetapi sebelumnya yang belum subscribe Saya persilahkan untuk klik subscribe nya Dan aktifin loncengnya Karena di channel ini Kalian dapat belajar cara membuat desain Dengan menggunakan hp di android saja Untuk save Pilih tanda panah yang di atas Pilih simpan Untuk cara membuat logo burung kenarinya Kita masuk ke step yang kedua Ke aplikasi tick slab Teman-teman masukkan background Caranya ke tanda plus Pilih from gallery Saya percantik tampilan background Dengan menambahkan ranting bunga Untuk background teman-teman bisa kreasikan sendiri saja Jika background sudah dibuat Masukkan burung kenari yang sudah dijadikan kartun Sesuaikan saja penempatannya Kalau teman-teman mau memberikan efek bayangan Pada ranting bunga dan burung kenari Pilih saja shadow Kemudian kalau mau menambahkan tulisan Pilih tanda plus Pilih yang teks Untuk edit teks Pilih menu A Pilih edit Mengganti bentuk tulisan Ke font Kalau teman-teman ada yang belum tahu Cara menambahkan font ke aplikasi pixel lab Tonton saja tutorial ini Tinggal klik kartu atau link yang di atas Atau nanti saya sediakan di deskripsi Beserta tutorial cara membuat logo burung lovebeard Burung elang dan burung hantu Untuk mengganti warna Pilih color Saya gunakan warna yang gradient saja Terima kasih telah menonton! Untuk memberi garis tepi pada teks Ke stroke Kalau perlu beri bayangan Pilih saja shadow Menambahkan teks lagi Kita tinggal salin saja Ke copy Supaya teks terasi Kita balik warna gradientnya Kalau perlu teks lagi Salin saja Saya tempatkan di atas Lalu untuk cara membuat teks melengkung Pilih saja curve Oke selesai teman-teman Untuk cara membuat logo burung kenari Untuk save ke gallery Ke icon save Pilih save as image Save to gallery Yang belum subscribe Klik subscribe nya ya Untuk menonton tutorial selanjutnya Tinggal klik saja dua thumbnail ini Semoga bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh